Kamu pengen orang lain follow profilmu? Kamu pengen orang melanjutkan baca ceritamu yang lain setelah menamatkan satu ceritamu? Di video kali ini, Siri mau kasih tahu cara supaya orang follow wapet kamu dengan merapikan profil di tahun 2020. Yap, gimana cara memancing orang yang melihat profil wapet kamu agar mereka jadi tertarik untuk follow dan baca ceritamu yang lain. Oh iya, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya kamu gak ketinggalan info menarik sektor wapet dan dunia kepenulisan. Meski tidak selalu tepat, tapi kadang kita bisa menerka apakah seorang autor cocok vibe-nya dengan kita hingga kita memfollow-nya. Tanpa adanya fitur private, autor lebih sulit untuk mendapatkan follower. Apalagi ketika tidak punya karya yang viral. Bahkan ketika ada karya yang viral pun, tetap sulit meraih hati pembaca atau sekadar menekan tombol follow. Sedih ya? Karena ya, banyak pembaca merasa gengsi dan males untuk menekan tombol follow. Atau mereka punya standar yang sangat tinggi untuk memfollow seseorang. Lalu, bagaimana kita bisa meningkatkan kemungkinan mereka untuk betah dan memfollow kita? Sebelumnya, harus kita bayangkan saat kita memutuskan untuk memfollow seseorang, apa sih penyebabnya? Sireis sudah survei sedikit di Instagram Sireisyo. Pertama, biasanya karena ceritanya menarik. Lalu, gendrenya cocok sama selera kita. Kemudian, ceritanya lebih dari dua. Banyak cerita yang tamat, sehingga menjadi jaminan autornya bukan tipe yang suka gantungi naskah. Kemudian, autornya dirasa baik dan ramah. Ceritanya menarik dan anti-mainstream. Atau justru, temanya mainstream sesuai dengan seleranya. Lah, terus gimana caranya supaya orang bisa mendapatkan kesan itu dari kita? Tentu, kalau kita biasa sebagai individu yang jarang cincet sama orang yang tidak dikenal dan lebih sering untuk mengulis fiksi, gak perlu memastikan diri untuk ngobrol sering dengan pembaca. Balas aja sebisa mungkin. Be the best of you. Jangan sekadar jadi dirimu sendiri saat ini. Tapi terus berkembang menjadi versi dirimu yang terbaik. Jadi, paling banyak tentu bergantung pada kualitas cerita kita. Ini yang akan dibahas di video lain karena bakalan panjang. Yang kedua, tentu dengan memperbaiki profil Wattpad kita. Profil Wattpad kita sama kayak CV. Untuk menjadikannya menarik, kita harus merapikan profil Wattpad kita. Jika ada pembaca cerita kita yang ragu mau memfollow atau tidak, biasanya yang akan dia lihat kedua adalah profil kita. Karena itu, profil yang cakep bisa memperbesar peluang kamu untuk di-follow loh. Jadi, kamu harus bisa memastikan profil kamu catchy dulu. Yang harus diperhatikan pertama adalah username dan nama lengkap. Username adalah nama yang dipakai login dan muncul kalau kita komen ke orang-orang. Username bisa berubah, tapi kalau sudah berubah, gak bisa balik lagi ke nama-lamanya kalau gak salah. Belum coba sih, males. Kalau yang udah coba, komen ya di kolom bawah. Tapi Siri tidak menanggung risikonya. Jadi, mendingan sebelum ganti username, pikirkan beberapa hal berikut. Satu, apa username itu mencerminkan dirimu? Dua, Siri selalu percaya bahwa nama adalah doa. Jadi, buatlah nama yang baik. Jangan kayak cuma penulis bodoh, penulis tidak laku, dan sejenisnya. Gak mau kan selamanya menjadi penulis macam itu? Sementara nama lengkap adalah nama yang ada di profil. Misal, username kalian adalah si penyihir kata. Maka agar orang tahu manggil kalian apa, buatlah nama panjang yang bisa dipanggil dengan mudah. Hal berikutnya yang menjadi perhatian adalah avatar. Uploadlah gambar avatar yang menarik dan jelas. Boleh foto idol ganteng, idol cantik, anime, foto diri. Selama jelas dan mencerminkan diri kalian, silakan saja. Misalnya, suka BTS, pasang foto V, boleh aja. Mungkin sesama fans BTS yang suka baca fanfic BTS bisa mampir kalau lihat avatar kalian. Kalau Siri pakai logo kayak di profil, alasannya biar gampang dikenali aja, soalnya jarang ganteng-ganteng avatar. Sedangkan untuk cover, gak usah terlalu dipikirin karena beda-beda size di tiap device. Jadi, pilih saja satu yang paling sering dibuka. Hal berikutnya yang mereka lihat adalah data diri. Kalau Siri pribadi, akan ilfil kalau ada penulis yang penulis kayak gini. Hai stalker, ngapain kamu lihat-lihat? Bleh, bakalan pencet auto back dan gak mau follow. Siapa dia? Nyangka kita stalker aja, gitu. Isilah data diri sesuai dengan kebutuhan. Jelaskan siapa kamu dan apa yang bakal didapat membaca jika follow ID kamu. Siri pribadi membagi data diri ini di atas tiga bagian. Yang pertama adalah perkenalan diri tentang aturan yang ada di akun Siri. Kayak no fallback, kalau kamu komen nanti akan di fallback, semacam itu. Dulu Siri mulai seperti itu. Kedua, jadwal terbit dan apa saja karyamu. Ini berguna banget kalau karyamu sudah di atas lima, kayak Siri. Pembaca bisa tahu karya mana yang sudah tamat ataupun yang masih ongoing. Kapan jadwal update dari cerita yang ongoing? Yang ketiga adalah sosial media kita di tempat yang lain. Dan juga grup-grup mana saja kita bergabung. Siapa tahu bisa jadi lebih akap luar Wattpad. Setelah keterangan profil sudah rapi, kita bergerak ke story. Kalau kalian setting, bisa set yang di depan itu yang lagi ongoing. Atau yang lagi open PO. Terserah, cara aturnya ada di video ini nih. Berikutnya yang harus kita pikirkan adalah reading list. Kalau cerita masih di bawah lima, reading list nggak terlalu berguna. Namun begitu scroll kekanaan cerita sudah tidak bisa dilakukan, maka reading list akan sangat berguna. Teman-teman bisa mengelompokkannya berdasarkan genre, series, ataupun pengkategorian lainnya. Tujuan mengatur reading list untuk mempermudah selalu membaca mencari cerita kita yang sesuai dengannya. Tentu saja cover dan grup akan sangat terpengaruh. Tapi itu kita bahas di video lain. Untuk cover, series sudah pernah bikin tutorialnya. Cek juga di caption ya. Yeay, semua yang di depan hampir beres. Sekarang kita pergi ke conversation. Pertama-tama pastikan kalau yang iklan di profil kita memang diizinkan untuk iklan di sana. Nggak mau kan kalau tiba-tiba ada yang iklan cerita dengan cover yang tidak senonong mejen di profil, padahal kamu penulis religi. Dulu, Shire membiarkan orang iklan. Malah Shire siamperin. Tapi lama-lama, broket Shire malah tenggelam sama orang iklan. Plus, ternyata dikit banget yang amanah buat komen balik setelah dikomen. Jadi akhirnya abisin aja semua. Soalnya, sekarang pun Shire udah nyaris nggak ada waktu baca whatpad. Sedih. Karena sekarang subuk baca buku cetak plus ngasih tutorial gratis kayak gini. Lalu, kalau semua udah beres tapi belum banyak juga yang follow, mungkin kamu harus nyimak video berikutnya. Tentang cara produksi, juga cara mencari autor yang cocok untuk gejak kenalan. Jangan lupa mampir ke Facebook page untuk tips menulis harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.